Kisah Rasul pasal 10 ayat 39 sampai ayat 42 Saya akan membacakannya Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya Di tanah Yudhya maupun di Yerusalem Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa Tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia Setelah ia bangkit dari antara orang mati Dan ia telah menugaskan kepada kami Untuk memberitakan kepada seluruh bangsa Dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Tuhan Menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati Kita sambut firman Tuhan Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai ku Kemuliaan bagimu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sebelum saya membahas ayat bacaan kita ini Saya ingin membukanya terlebih dahulu Yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia Ketika kami memberitahukan kepadamu Kuasa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain Sadar betul Ada perbedaan yang jelas Antara mitos atau dongeng Atau kisah-kisah spekulasi Atau manipulasi manusia Dengan fakta sejarah Fakta kebenaran itu Ada perbedaan yang jelas Sehingga Keyakinan kekristenan juga Para penulis perjanjian baru Menuliskan Apa yang mereka lihat Apa yang mereka dengar Apa yang mereka alami Dan setidaknya mereka mendengar Dari orang yang sungguh-sungguh Yang mengalaminya Mendengarnya Dan menyaksikannya Karena itu kepercayaan kita Dilandasi Dengan sebuah fakta kebenaran Untuk membedakan dengan sebuah dongeng Atau mitos Mitos atau dongeng Tidak bisa dibuktikan oleh sejarah Salah satu contoh Bahwa cerita-cerita mitos itu Sangat bergantung Dengan orang yang mempercayainya Sebagaimana Kepercayaan Kepercayaan menurut Filosofis Bahwa yang terpenting adalah Engkau sungguh-sungguh Percaya atau tidak Dan soal Cerita itu Benar atau tidak Tidak menjadi soal Tetapi Kepercayaan Kristen Keyakinan iman Kristen Tidak berangkat demikian Keyakinan iman Kristen Berangkat Dari objek Yang kita percaya Dia tidak bergantung Dengan Kita yang percaya Itu bedanya Percaya pada mitos Percaya kepada Fakta kebenaran Kehidupan Yesus Kadangnya untuk melihat Ini bersama-sama Bahwa apa yang Kita dengar Bahwa Yesus itu Dikatakan disitu Bedanya Kami adalah Saksi mata Saya senang sekali Demikian kata Kami adalah Saksi mata Artinya yang mereka Lihat Yang mereka Dengar Yang mereka Saksikan Karena itu Kehidupan Yesus Selalu dipenuhi Oleh Kisah-kisah Yang memang Historis Ada Sejarahnya Ada Penguasanya Ada Jamannya Karena ada Semua itu Beda dengan Mitos Dia tidak bisa Dibuktikan oleh Sejarah Cerita-ceritanya Itu diluar Kemampuan Fakta Sejarah Tapi Kehidupan Yesus Adalah Kehidupan Dapat Dibuktikan Oleh Fakta Sejarah Sedara Yang dikasihi Tuhan Karena Kembali Lagi Kepada Kita Yang bacaan Kita Tadi Yaitu Pada Kisah Rasul 10 Ayat 39 Dan Kami Adalah Saksi Dari Segala Sesuatu Yang Diperbuatnya Di Tanah Yudhya Maupun Di Yerusalem Jadi Kata Kami Adalah Saksi Berarti Yesus Itu Sungguh-sungguh Hidup Di dalam Kehidupannya Di dalam Kehidupan Orang Percaya Dia Tidak Menyaksikan Yesus Yang Lain Yesus Yang Tersamarkan Tidak Dia Menyaksikan Yesus Yang Pernah Hidup Dengan Mereka Makan Bersama Dengan Mereka Berjalan Bersama Dengan Mereka Berbicara Bersama Dengan Mereka Dia Menyaksikan Itu Karena Itu Yesus Ketika Menampakkan Dirinya Ya Memperlihatkan Dirinya Dengan Jelas Adalah Diperlihatkan Kepada Orang-orang Yang Mengenal Dia Bukan Orang Yang Tidak Mengenal Dia Kalau Orang Yang Tidak Mengenal Dia Itu Namanya Penampakan Tapi Tapi Ini Orang Yang Mengenal Dia Yang Melihat Dia Menyaksikan Dia Dan Orang Inilah Yang Bersaksi Yang Tercatat Dalam Kitab Perjanjian Baru Beda Saudara Keyakinan Kristen Tidak Berangkat Dari Yang Kita Percaya Tapi Keyakinan Kristen Berangkat Dari Objek Yang Kita Percayai Yesus Itu Adalah Objeknya Jadi Kebenaran Yesus Itu Adalah Yang Terutama Yang Terpenting Karena Apa Yang Dilakukan Yesus Apa Yang Dibuat Oleh Yesus Kebenaran Yesus Itu Lebih Dulu Bukan Kebenaran Yang Kita Akui Kita Tidak Melandaskan Kebenaran Kepercayaan Yang Kita Percayai Kita Melandaskan Apa Yang Menjadi Objek Kepercayaan Kita Yaitu Pribadi Yesus Itu Sendiri Jadi Dia Berbicara Di Sini Dengan Mereka Mereka Semua Bukan Sebuah Hayalan Sebuah Hilusi Bukan Bukan Sesuatu Pikiran Dongeng Bukan Bukan Sesuatu Karena Hasil Penderitaan Yang Tertekan Sehingga Mendapatkan Sebuah Semacam Ekstasi Bukan Dia tidak Mendapat Seperti itu Dia melihat Fakta Sejarah Hidup Bahkan Dia berbicara Dengan orang Yang sejamannya Dikatakan Di sini Di Yudia Dan Mereka Mereka Telah Membunuh Dia Dan Menggantung Dia Pada Kayu Salib Dia Bicara Pada Mereka Yang Menyalipkan Dia Yang Menyaksikan Yesus Tergantung Di Kayu Salib Dia Bicara Itu Karena Itu Dalam Kisah Rasul Pasal 5 Kalau Sudara Lihat Reaksi Orang-orang Yahudi Dan Farisi Berkata Apa Engkau Akan Membebankan Darah Orang Mati Itu Kepada Kami Apa Engkau Akan Menuntut Dengan Pernyataan Seperti Itu Mereka Sadar Betul Mereka Adalah Pelaku Pelaku Itu Dan Pelakunya Dapat Dibuktikan Ada Penguasanya Waktu Itu Pontius Pilatus Herodes Ada Penguasanya Ada Nama Imam Imbamnya Jadi Itulah Kebenaran Yang Disodorkan Oleh Perjanjian Baru Yang Harus Kita Imani Karena Yang Diimani Itu Memang Benar Bukan Mengimani Sesuatu Hayalan Yang Tidak Benar Karena Dikatakan Yesus Telah Dibangkitkan Tuhan Pada Hari Yang Ketiga Dan Ia Menampakkan Diri Saya Lebih Jelas Kalau Saya Melihat Bahasa Aslinya Saya Lebih Suka Memakai Kata Bukan Menampakkan Diri Menunjukkan Dirinya Dengan Jelas Sebab Kata Penampakan Seringkali Berarti Hanya Sekedar Suatu Penglihatan Yang Secara Spiritual Tetapi Ini Tidak Ini Padani Mereka Tau Dia datang Pada Murid-murid Yang Kenal Pada Orang-orang Lingkungan Yang Kenal Dengan Dia Dan Mereka Menyaksikan Dan Itu Bukan Kebangkitan Spiritual Tapi Jasmaninya Dia Makan Bersama Dia Bisa Dipegang Bersama Dia Hadir Bersama Dari Situ Kita Bisa Melihatnya Bahwa Itulah Kebenaran Daripada Kebangkitan Kristus Kalau Ada Orang Tidak Percaya Dia Disalib Lalu Disamarkan Dengan Orang Lain Itu Bukan Fakta Sejarah Itu Spekulasi Itu Konspirasi Daripada Sebuah Sejarah Dan Tidak Bisa Dibuktikan Tetapi Disinilah Menunjukkan Bahwa Dia Menampakkan Diri Waktu Dia Menampakkan Diri Itu Mereka Bercerita Karena Rasul-rasul Murid-murid Berani Menyaksikan Kembali Tentang Dia Mereka Mengadakan Suatu Perubahan Yang Besar Dikatakan Ayat 41 Bukan Kepada Seluruh Bangsa Tetapi Kepada Saksi-saksi Saksi-saksi Itu Mereka Itu Sendiri Yang Sebelumnya Telah Dipilih Oleh Mereka Dia Untuk Menjadi Murid-muridnya Dikatakan Disitu Yaitu Kepada Kami Yang Telah Makan Dan Minum Bersama-sama Dengan Dia Makan Dan Minum Bersama Dengan Dia Setelah Ia Bangkit Dari Antara Orang Mati Membuktikan Itu Bukan Ilusi Bukan Hayalan Tetapi Ini Fakta Jadi Yang Kita Imani Ini Adalah Fakta Kebenaran Itu Yang Menjadi Pegangan Jadi Kepada Siapa Kita Percaya Itu Yang Utama Bukan Bagaimana Kita Percaya Bukan Ada Perbedaan Saya Percaya Jemaat Cerdas Untuk Menangkap Perkataan Ini Jadi Bukan Kepada Apa Yang Kita Percaya Tapi Kepada Siapa Kita Percaya Karena Itu Yang Disaksikan Bahkan Mungkin Mereka Tidak Percaya Pada Zaman Itu Tapi Mereka Yang Menyalifkan Mereka Menyaksikan Mereka Melihat Itu Yang Dibuat Oleh Mereka Sehingga Dikatakan Disitu Ya Pada Ayat Yang Selanjutnya 42 Dan Ia Telah Menugaskan Kepada Kami Memberitakan Kepada Seluruh Bangsa Dan Bersaksi Menugaskan Dan Bersaksi Bahwa Dialah Yang Ditentukan Oleh Tuhan Menjadi Hakim Atas Segala Orang Hidup Dan Orang-orang Mati Rasul-rasul Mendapat Tugas Itu Untuk Menyaksikan Apa Yang Mereka Alami Mereka Berbicara Kepada Orang Sejamannya Pada Orang Yang Menyaksikannya Bahwa Memang Ada Figur Yang Bernama Yesus Kristus Itu Pribadi Yang Bernama Yesus Kristus Itu Dan Mereka Mengalaminya Saya Bisa Melihat Disini Bagaimana Ketika Paulus Berbicara Dengan Vis Festus Pada Kisah Rasul 26 Ayat 25 Sampai 28 Kita Baca Ini Kita Saksikan Bagaimana Kisah Rasul 26 Ayat 25 Tetapi Paulus Menjawab Aku Tidak Gila Festus Yang Mulia Aku Mengatakan Kebenaran Dengan Pikiran Yang Sehat Jadi Paulus Berbicara Mengatakan Kebenaran Kebenaran Dengan Pikiran Yang Sehat Bisa Dipikirkan Bisa Diselidiki Bisa Dipelajari Itu Maksudnya Kebenaran Itu Dan Paulus Berkata Kepada Festus Raja Juga Tau Aku Tidak Bercerita Sesuatu Yang Kau Tidak Tau Kau Tau Kau Menyaksikan Soal Percaya Atau Tidak Dengan Dia Itu Bukan Soal Tapi Itu Faktakan Raja Juga Tau Tentang Segala Perkara Ini Sebab Itu Aku Berani Berbicara Terus Terang Kepadanya Dia Berani Berbicara Terlanjutkan Aku Yakin Bahwa Tidak Ada Suatu Pun Dari Semua Ini Yang Belum Didengarnya Kau Sudah Dengar Kau Mendapat Laporan Kau Menyaksikan Dan Semuanya Melaporkan Padamu Karena Perkara Ini Tidak Terjadi Di Tempat Yang Terpencil Di Jerusalem Di Kota Besar Disaksikan Oleh Penduduk Dan Orang Banyak Penguasa Penguasa Bukan Hanya Imam Imam Tetapi Penguasa Penguasa Romawi Tercatat Dalam Sejarah Romawi Jadi Dibuktikan Percayakah Engkau Raja Agriva Aku Tahu Bahwa Engkau Percaya Kepada Mereka Agriva Menjawab Hampir Hampir Saja Kau Yakinkan Aku Menjadi Orang Kristen Kenapa Kena Fakta Tapi Soal Hatinya Terbuka Atau Tidak Dipilih Oleh Tuhan Untuk Tidak Untuk Percaya Atau Tidak Itu Karunia Tuhan Jadi Karenanya Saya Ingin Tekankan Bahwa Yang Kita Percaya Ini Sangat Bergantung Dengan Objek Yang Kita Percaya Yaitu Pribadi Yesus Karena Itu Konsep Keyakinan Kristen Adalah Bagaimana Orang Percaya Seseorang Yang Membangun Hubungannya Dengan Pribadi Yesus Ketika Dia Membangun Hubungan Dengan Pribadi Yesus Dia Percaya Dia Sadar Betul Yesus Itu Karenanya Sebagai Orang Kristen Jangan Malas Dengan Fakta-fakta Sejarah Dia Harus Berani Menggumulinya Mempelajarinya Menyelidikinya Sehingga Kita Jangan Sampai Berkata Sama Seperti Percaya Kepada Mitos Saya Tidak Peduli Apa Itu Terjadi Atau Tidak Atau Bagaimana Terjadinya Yang Penting Saya Percaya Bukan Bukan Yang Berkata Yang Penting Saya Percaya Orang Yang Seperti Ini Imannya Telah Menyimpang Dari Konsep Iman Kristen Menyimpang Jauh Karnanya Kita Bisa Melihat Penyimpangan Itu Jelas Ditegaskan oleh John Montgomery Yang Ahli Sejarah Kristen Menegaskan Itu Jadi Kita Tidak Boleh Malas Melihat Fakta-fakta Sejarah Kita Mempelajarinya Karena Yesus Itu Ada Petanya Ada Geografisnya Ada Sejarahnya Dia Hidup Dia Tidak Hayalan Dia Bukan Sesuatu Cerita Yang Tidak Disaksikan Orang Lain Ketika Dia Membuat Mujijat Disaksikan Orang Banyak Tidak Diam-diam Dan Orang Tau Memang Betul Ada Orang Buta Bernama Bartemius Ada Nama-nama Yang Lain Yang Diketahui Ada Anak Yairus Orang Imam Juga Anaknya Imam Orang Yahudi Dari Situ Kita Bisa Melihatnya Dia Berbicara Kalau Sekarang Ini Orang Tidak Percaya Hal-hal Yang Adikodrati Yang Mujijat Itu Bukan Meniadakan Fakta Bahwa Mujijat Itu Ada Mujijat Itu Tetap Ada Tapi Karena Orang-orang Sekarang Ini Kaum Intelektual Rata-rata Kebanyakan Mengingkari Tuhan Kebenaran Tuhan Dan Kadang-kadang Mereka Sudah terpaku Dengan Sebuah Sistem Pengetahuan Saya Kasih Contoh Bagaimana Pikiran Yang Terbatas Dengan Sistem Pengetahuan Itu Ketika Orang Sakit Sebuah Sistem Mengatakan Engkau Harus Berobat Engkau Harus Minum Obat Engkau Harus Pergi Ke Dokter Selesai Jadi Tidak Ada Mujijat Jadi Mujijat Ada Atau Tidak Ada Karena Keterbatasan Sebuah Sistem Yang Membatasi Itu Tetapi Kita Bukan Berbicara Dengan Sebuah Sistem Yang Memencarakan Pikiran Kita Kita Melihat Fakta Apa yang Dijanjikan Oleh Tuhan Kepada Kita Apa yang Dikatakan Tuhan Kepada Kita Dan Dibuktikan Dalam Kehidupannya Di Dalam Kehidupan Yesus Kristus Itu Sendiri Karena Yang Terpenting Bagi Kita Adalah Objek Yang Kita Percaya Ini Kita Sangat Bergantung Pada Pribadi Yesus Ini Benar Atau Tidaknya Kepada Yesus Bukan Kepada Pengakuan Kita Kemudian Kita Baru Mengaku Coba Kita Lihat Yohanes 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Tuhan Siapa Yang Berbuat Lebih Dulu Tuhan Maka Dia Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Yesus Dia Lebih Dulu Berbuat Dia Lebih Dulu Berkarya Dia Mati Buat Kita Bangkit Buat Kita Menebus Dosa Kita Baru Kemudian Bahwa Itu Kebenaran Yang Kita Percaya Bahwa Tuhan Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Baru Kemudian Barang Siapa Percaya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Dan Yang Kekal Itu Lihatnya Mari Kita Saksikan Dulu 1 Korintus 15 Ayat 14 1 Korintus 15 Ayat Yang ke 14 Betapa Pentingnya Kita Melihat Pribadi Kristus Ini Yakin Dulu Dengan Pribadi Kristus Ini Benar Kebenaran Dia Sungguh-sungguh Benar Bukan Sebuah Hayalan Paulus Paulus Berkata Bahkan saudara-saudaranya Yesus sendiri yang tadinya seolah-olah acu tak acu Tetapi menjadi percaya dan bersemangat Karena menyaksikan, betul ini saudara saya, betul ini anak saya Dia bukan hayalan Kita lihat kisah Rasul Pasal 1 ayat yang ke-9 Kisah Rasul Pasal 1 ayat yang ke-9 Sesudah ia mengatakan demikian, terlangkatlah ia disaksikan oleh mereka Disaksikan Karena itu mereka semangat Mereka tahu Bukan pergi ke bayang-bayang maut yang tidak tahu Dia tahu Maka mereka percaya Karena itu mereka percaya juga dia akan datang kembali Dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka Dia tahu Disaksikan Oleh murid-murid ini Dan orang-orang yang mengenal dia Maka dikatakan sekitar 500 orang Meskipun bukan murid Karena murid itu memang terbatas Murid utama itu Murid yang banyak Bisa Tapi murid yang terbatas Disebut dalam konsep Yahudi Telmidin Itu minimal 12 atau sampai 14 orang Kita lihat ayat yang ke-14 Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14 Mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa Bersama-sama dengan beberapa perempuan Serta Maria ibu Yesus Dan saudara-saudara Yesus Yaitu Jakobus Dan lain-lain Semuanya Jadi mereka menjadi semangat Mereka menjadi percaya Mereka menjadi berubah Karena itu Baiklah Kita mau meningkatkan Iman percaya kita Kita ingin meningkatkan Bahwa apa yang ku percaya ini Ini yang terpenting Bahwa dia bisa dibuktikan Dia hidup dalam sejarah Dia bisa dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah Itulah penulis perjanjian baru Menuliskan kepada kita Bukan sebuah cerita isapan jempol dan dongeng Bukan sebuah kisah yang hanya disaksikan oleh orang itu dengan Tuhan Atau yang dipercaya dia Bukan Bukan juga bergantung dengan apa yang kita percaya atau tidak seperti cerita mitos Bukan Tapi sungguh-sungguh dia adalah ada Dari kebenaran itu Kita ingin meningkatkan iman percaya kita Supaya kita tekun mempelajari Alkitab Kita menyelidikinya Mendalaminya Menghayatinya Mengalaminya Dan kita percaya Apa yang dibuat oleh Yesus Itulah janjinya kepada kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih